Bismillah, halo semuanya. Kali ini aku akan tunjukkan cara mengekspor slide dengan resolusi tinggi di PowerPoint. Sehingga jika kalian mengekspor gambar, hasilnya akan lebih baik. Secara default, resolusi ekspor slide PowerPoint hanyalah 96 dvi atau dots per inch. Dengan kata lain, untuk ukuran slide yang wide atau 16 banding 9, hasil ekspor gambarnya adalah 1280 x 720px. Di sini telah aku sediakan contoh ya. Kalau kamu ingin mendapatkan template ini, klik link videonya di deskripsi ya. Di video tersebut, aku jelasin cara edit dan downloadnya. Oke guys, aku akan ekspor slide ini menjadi gambar. Nanti kita bandingkan ya setelah kita mengubah pengaturan ekspornya. Baik, ini aku ekspor dulu ya. Mari kita lihat hasilnya. Kita lihat propertinya. Ini dimensinya 1280 x 720px ya. Dengan ukuran 73an KB. Oke, sekarang mari kita ubah pengaturan PowerPointnya sehingga kualitas ekspor lebih baik. Sebaiknya tutup dulu aplikasi PowerPoint apabila terbuka. Ini aku tutup dulu. Langkah pertama kita akan membuka registry. Kamu bisa tekan tombol Windows Air di keyboard. Atau bisa juga dengan klik kanan pada Start, lalu pilih Run. Ketikkan Regedit. Lalu OK atau Enter. Klik Yes apabila muncul dialog konfirmasi ya. Ini jendela registry editornya. Buka Edge Key, Karen User. Klik tanda panahnya. Kemudian Software. Lalu kita cari Microsoft. Microsoft. Kemudian kita cari Office. Ini Office ya. Di sini tergantung versi PowerPoint kamu ya. Buka yang 12 kalau kamu menggunakan PowerPoint 2007. Buka yang 14 kalau kamu menggunakan PowerPoint 2010. 15 untuk PowerPoint 2013. Kemudian 16 untuk PowerPoint 2016, 19, dan 365. Di sini aku menggunakan 365. Aku buka yang 16.0. Lalu PowerPoint. klik Options. Di sini kita akan menambahkan opsi untuk export-nya. Klik kanan di Options. Lalu pilih New. Lalu klik Dewalt 32 bit value ini ya. Walaupun Windows kamu 64 bit, tetap pilih yang ini ya. Lalu berikan nama, export, bitmap, resolution. Pastikan tulisannya sama ya. Perhatikan juga huruf besar dan kecilnya. Aku sudah tuliskan di deskripsi, kamu bisa copy dari situ. Baik kalau sudah selesai memberikan nama, tekan Enter aja. Klik dua kali untuk mengedit. Pilih Desimal di sini. Lalu di sini kita berikan 300. Di sini teman-teman bisa sesuaikan nilai DPI-nya. Kamu bisa lihat di deskripsi parameternya. Lalu klik OK. Sekarang kita bisa tutup registry-nya. Aku buka dulu PowerPoint. Slate ini aku ekspor lagi seperti tadi. Sekarang kita lihat perbandingannya. Kita lihat propertinya. Ini dimensinya sekarang 4000 x 2250 ya. Dengan size 356 kilobytes. Yang ini tadi dimensinya hanya 1280 x 720 piksel. Dengan size 73 kilobytes. Kita buka gambarnya. Aku zoom. Zoom sampai sejauh ini tidak pecah ya. Kita buka yang sebelumnya. Dengan zoom yang sama, gambar ini terlihat agak pecah ya. Dengan begitu kita telah berhasil menambah resolusi ekspor pada PowerPoint. Baik, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat kita pada salam. selamat menikmati